Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang tidak mati Allah mungkin pernah mendengar ada hadis Nabi SAW Tentang seorang badwi yang masuk ke dalam masjid lalu kencing di dalamnya Nabi SAW akhirnya di ending dari cerita ini adalah beliau menasihati orang badwi tersebut Kata beliau Ini masjid tidak boleh untuk dikotori, dikencingi Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk zikrullah, untuk mengingat Allah dan untuk sholat Dalam riwayat lain kata Nabi SAW Sesungguhnya dibangun masjid itu untuk zikrullah, untuk baca Quran, untuk sholat Maka tidak pantas di dalamnya ada orang mengerjakan kegiatan-kegiatan yang justru mengganggu Dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunannya Contohnya kalau di zaman sekarang adalah nonton barang bola di dalam masjid Jangan lagi teman-teman ada yang melakukan perbuatan ini Karena bukan tepatnya masjid itu untuk dijadikan tempat nonton barang Belum lagi pernah dilakukan oleh sebagian teman-teman aktivis dakwa di salah satu kota Mengundang orang untuk sholat barang, lalu kemudian nonton bola barang Apa yang terjadi di dalam masjid kemudian muncul kata-kata Wastit, juantit, bacitit Itu kan tidak pantas sebenarnya Tapi karena itulah fightnya orang lagi nonton bola Kalau kemudian jagoannya kalah, biasanya mereka akan kemudian mengeluarkan umpatan-umpatan Dan akhirnya itu terucat di dalam masjid Begitu loh Tolong aktivis-aktivis dakwa Teman-teman yang menjadi Dekan-Dekan Masjid Masjid itu bukan tempat yang seperti itu Karena khawatir nanti malah kita dicimpakan oleh Allah dosa yang besar Ketika kita menjadikan masjid itu tempat yang bukan peruntukannya Oh iya mungkin teman-teman ada yang mengatakan Bukankah dulu Nabi SAW dan Aisyah pernah nonton beberapa pemuda habasa mereka Mereka main pedang di dalam masjid Maka kita jawab Para ulama kita mengatakan Apa yang dilakukan oleh para pemuda habasa itu adalah tujuannya berhubungan dengan jihad Buat persiapan jihad Adapun nonton bola kan tidak